Intro Taukah kamu selain genre horror atau drama, genre komedi juga menjadi salah satu genre yang ditunggu-tunggu banyak pecinta film Indonesia. Komedi adalah sebuah genre film yang mampu membuat pikiran dan suasana hati lebih menyenangkan. Umumnya, film bergenre komedi juga menghadirkan deretan komedian sebagai sumber pemantik gelak tawa penonton. Penasaran apa saja rekomendasi film komedi Indonesia terbaik yang tayang di tahun 2024? Yuk kita tonton! Masih ingat dengan film Pendek Tilik yang dirilis tahun 2018? Hingga saat ini, film yang sempat viral di sosial media Indonesia tersebut sudah ditonton lebih dari 28 juta kali. Kesuksesan ini menginspirasi Wahyu Agung Prasetyo untuk mengadaptasinya ke layar kaca dalam format serial di tahun 2023. Dan pada tahun 2024, sutradara Andi Bacetiar Yusuf dengan bantuan Aaron Hart sebagai penulis, resmi merilis kisah sekulnya dalam bentuk film yang berpusat pada karakter Butejo. Berjudul Butejo Sawan Jakarta, film ini mengangkat premi rumitnya kultur pernikahan di Indonesia. Ketika puteranya, Teddy mengatakan akan menikahi kekasihnya yang merupakan keturunan Tionghoa, Butejo keberatan dengan permintaan tersebut. Padahal Butejo sendiri yang mendesak anaknya untuk segera menikah. Teddy tentu pantang menyerah, ia ingin membuktikan pada ibunya bahwa sang kekasih adalah orang yang baik. Karenanya Teddy mengajak sang ibu dan para tetangganya di kampung untuk menyaksikan sendiri itikat baiknya melamar sang kasih di Jakarta. Perjalanan mereka ke Jakarta yang rusuh pun dimulai. Pernikahannya itu batal. Loh, Pak. Kita main kartu aja, ya, Tom. Yang kalah, nanti ngabisin air sebotol. Pak, di kamar mandi lagi, Tom. Tolong, ya. Awas, keluar bayinya. Pak, tolong lagi, Pak. Aduh, belet tipis ya, aku. Pak, mas, pak, mas, pak. Kana? Pak, kiri, 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 kiri. Kuda, kuda, kuda. Mas, Tadi, kalau belum lengket, bolehlah kenalan sama Ellen. Ini anaknya masih kecil, loh. Wah, ditunggu berapa bulan lagi, juga matang, mas. Melanan, dia tak bisa. Kayaknya ada yang ketinggalan, ya. Saya yakin, mau lanjut sama Tadi. Jaga jajanan aja, dia gak bisa, loh. Apalagi, jagain kamu. Tad, kamu yakin? Masih mau nikah sama Vanessa. Mamanya rempeng. Film berdurasi 1 jam 45 menit ini akan membawa kita pada kisah para anggota Srimulat yang terdiri dari Gepeng, Basuki, Jujuk, Timbul, Nunung, hingga si Kocak Tesi. Grup lawak Srimulat mulai terkenal saat pertama kali tayang di televisi pada tahun 1983. Hal ini membuat para pendiri grup itu ingin Srimulat lebih dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun, usaha untuk mencapai mimpi tersebut bukan hal sepele. Banyak anggota Srimulat yang akhirnya merasa insecure dan mengalami krisis identitas. Salah satu kendala mereka adalah bahasa. Seluruh anggota Srimulat sudah terbiasa berbicara dengan bahasa Jawa, namun saat di televisi, mereka diharuskan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Mampukah seluruh anggota Srimulat menjadi kompak dan sukses seperti apa yang diharapkan? Orang hilang. Belakangan ini dia sering kayak gini, mbak. Pemain poli? Ini lho, pak. Bingpong! Catur! Ada ciri-ciri lain nggak? Nah! Halo? Kau wali? Kau belum. Wah, iya. Ini terserah berberan, nih. Siap, dan? Motor anak buah, dan? Bisa ngapasih nggak masalah ini? Oke, sebab takut. Hah, komandan. Aku harus seneng kemana? Meeting hotel. Selasa aku main sahab. Orang kaya. Kamis Jumat 1 minggu, kau kemana? Tergantung majikan mau kemana. Uy, sope. Kamera urutan gue. Lu mah acting-acting aja. Lagunya nggak masih tahu tadi gue. Hei! Kalian tuh lihat apa? Nggak lucu! Seperti. Setelah beberapa kali beradu acting dalam sederet film, Reza Rahadian dan Bunga Citrales tadi akhirnya comeback. Mereka kembali beradu acting lewat film Pasutri Gaje yang merupakan hasil adaptasi webtoon karya Anis Anisvihani. Digarap oleh Fajar Bustomi, Pasutri Gaje sempat menuai kontroversi karena pemainnya yang dianggap kurang pas. Pasutri Gaje sendiri akan menceritakan tentang kisah asmara sepasang pengantin baru yang sama-sama berstatus sebagai PNS. Beberapa konflik muncul di saat mereka berdua memutuskan untuk tinggal terlebih dahulu bersama bertua untuk sementara waktu. Alhasil mereka berdua mengalami kesulitan untuk melakukan hubungan suami-istri karena kerap diganggu oleh bertua hingga saudara-saudara. Mas? Nah, kuat kan? Ini minyaknya habis. Minyak sayurnya stoknya banyak loh, soalnya saya nggak jual-jualin. Mas Ade, Mas! Ayo Ronda, Mas! Nanti ada jadi ikutan stress. Ada belum minyak 2 minggu ini. Butil ini kan? Tahu kan cara pakenya? Ditaruh di ketek. Kok bercanda? Selamat ya! Ini bikinnya pas tangkep basah sama saya waktu itu di gudang ya? Saya sendiri udah nggak sempat nutup mata, udah. Ya antara saya yang lihat, saya yang nggak, saya yang lihat. Nanti pun. Kamu udah cek belum? Mungkin alatnya yang salah. Udah deh, Mas! Ade memang nggak hamil! Rumah tangga kan tanggung jawab kita berdua. Toge? Bosan deh. Ada orang di dalam? Seb, kita salah temen! Mereka tuh lagi! Ada hal yang ingin saya sampaikan? Mas! Se... Yakin semua ingin Pejamkanlah mata Vivi merupakan seorang ibu tunggal yang berjuang untuk mendapatkan hidup layak untuk putri sematawayangnya Diana. Mereka tinggal di kawasan wisata Gunung Bromo dan bekerja di sektor pariwisata. Keduanya merangkap sebagai supir jeep pemandu dan mengelola homestay yang merupakan usaha mendiang dari suami Vivi. Pada satu kesempatan homestay Vivi kedatangan seorang tamu bernama Dharma, seorang aktor lawas. Berkenalan dengan Vivi membuat Dharma kagum akan kegigihannya. Saat menginap, Dharma melihat buku dairi milik Vivi yang berisi cerita yang menyentuh. Dharma sadar bahwa Vivi berbakat menjadi seorang penulis handal. Begitu tahu Dharma membaca isi buku dairinya, Vivi marah besar. Dharma mencoba menjelaskan bahwa ia ingin membuat cerita Vivi menjadi sebuah film. Namun Vivi ingan dan mengusir Dharma. Memberi kesempatan berpikir, Dharma pun pergi. Diana yang melihat adanya potensi dari sang ibu, lantas membujuk Vivi untuk belunat. Disutradarai oleh Hasto Broto, film ini ditulis oleh dua stand-up komedian berbakat yaitu Ari Kriting dan Abdur Arshad. Film ini pun menjadi kali perdana bagi Asri Wulah sebagai pemeran utama, setelah sebelumnya ia lebih dikenal sebagai pemeran pendukung selama bertahun-tahun. Itu setiap cerita fiksi. Masih aku coba ikhoyong ini, tapi stamin aku, koyok jaran. Raimu iku sing koyok jaran. Aku mau aku jadi hatim dua kali. Ibu juga gak mau, jadi rondo pilih lalu. Gah, males. Disini video Raimu talk, nyoko. Aku takut rindu. Kau betul ini tambang emas? Iya kan. Perkawinan kan gak selamanya jalannya mulus. Lalu kate-kate-kate-kate-kate. Hahaha. Gak luji ya. Fik, aku yuk dui gedang. Aku mesti tahu. Rasanya sepet. Happy anniversary. Bala dan Gala merupakan pasangan serasi. Selama 13 tahun menjalin hubungan, tidak ada masalah yang berarti. Namun, satu waktu Gala ingin sekali untuk menikah. Keinginan tersebut malah membuat keduanya. Jadi renggang bahkan akhirnya Barra memutuskan Gala yang membuat gadis ini patah hati bukan main. Di tengah keterpurukannya tersebut, Gala bertemu dengan seorang pria baik bernama Aiman. Kehadiran Aiman jelas membuat luka hati Gala perlahan sembuh dan membuat Gala menaruh rasa pada Aiman. Seiring waktu Gala menemukan banyak kesamaan antara Barra dan Aiman. Hal ini membuat Gala tidak senang dan menjadi sedih. Ia berpikir bahwa Aiman akan berbuat sama seperti yang Barra lakukan. Namun di sisi lain, Gala yakin Aiman bukan orang yang seperti itu. Di saat Aiman juga mulai menaruh perasaan pada Gala, kini gadis itu mengalami perang batin. Apakah Aiman akan menjadi obat luka hatinya dan bisa meneruskan hubungannya hingga menikah nanti atau akankah Gala akan hancur untuk kedua kalinya? Tapi Aiman gimana? Gue ngerasa Mas Aiman menjauh lebih baik per Barra sekarang. Menurutku pernikahan itu persoalan besar dan butuh pemikiran yang matang. Kita balikannya, aku mau nikah sama kamu. Gila ambar, bareng ajak aku nikah Mas. Tapi kamu tolak kan? Aku bilang aku pertimbangin dulu. Kamu gak nganggep aku ada ya? Kita stuck Mas. Cinta itu usianya 4 tahun, Gala. Sisanya komitmen. Aku belum siap selamanya dengan seseorang hanya karena komitmen. Jadi gue harus milih siapa dong? Lo sendiri yang harus ngambil keputusannya. Siapapun yang lo pilih, mobilnya udah pasti genap. Jadi aman buat ganjil genap. Diadaptasi dari film Belgia yang digarap oleh sutradara Herwin Novianto. Film ini menceritakan tentang 3 laki-laki penyandang disabilitas yang ingin merasakan pengalaman seksual untuk pertama kalinya di usia mereka yang sudah memasuki 20 tahun lebih. Mereka adalah Baskara, pria yang mengalami kelumpuhan saraf, Danton yang menderita tumor otak sehingga tubuh bagian bawahnya lumpuh, dan Miko yang menderita retinitis pigmentosa yang menyebabkan kebutaan total. Walau kehidupan mereka tidak sempurna, tapi mereka menemukan kebahagiaan dari persahabatan ini. Untuk melepas keperjakaan mereka, Danton, Baskara, dan Miko bertekad menuju Gangdoli, yang dikenal sebagai lokasi prostitusi di Surabaya. Meski penuh rintangan, ketiganya tidak pantang menyerah. Bagaimana kah kisah keseruan 3 sekawan ini di Gangdoli? Seperti helikopter juga bisa. Helikopter itu muter-muter gitu, Bas. Muter-muter, sampai pusing. Aku udah nggak sabar nih. Gue nggak mau sayangan sama Miko. Udah kalah panjang, gue. Apa aja yang panjang? Ini sambil nunggu makanan, ada yang mau pipis dulu nggak ini? Aku dipegangin sama lo. Endang tuh penuh surprise ya. Terus cewek-ceweknya kemana? Pokoknya nggak mau ngecewakan deh, Mbak Endang. Lantep. Dan tuh naik gois. Dan ketemu cewek. Temen-temennya dupain. Woy. Lu pikir perjalanan ini buat gue doang? Kasian lo dia. Lu mau lanjut ke Surabaya, atau lu mau balik ke Jakarta? Jangan, Bas. Kita harus selesaiin apa yang kita udah mulai. Jay Adi merupakan mantan vokalis band besar yang terkenal dan meraih banyak penghargaan di masanya. Band yang kala itu tengah naik daun pun bubar karena sikap egois Jay. Seiring berjalannya waktu dan banyak penyanyi baru yang bermunculan, popularitas Jay mulai merosot dan terancam hilang tenggelam. 10 tahun berlalu, Jay ingin namanya kembali dikenal seperti dulu, menikmati kepopulerannya dan mendapatkan perhatian dari banyak penggemar. Namun, industri musik saat ini sudah berubah. Meski demikian, Jay tidak patah semangat dan terus berusaha untuk mewujudkan mimpinya. Di tengah usahanya kembali ke dunia hiburan sebagai penyanyi solo, Jay bertemu dengan seorang wanita bernama Nur, seorang musisi muda yang juga tengah berupaya meraih puncak. Jay dan Nur pun sepakat untuk berkolaborasi dengan menyanyikan lagu duet. Berkat Nur, Jay menjadi bersemangat untuk meraih mimpinya itu. Apakah duet Jay dan Nur akan berakhir sukses? Rumah sakit mata Kalau memang kita bisa mengambil pasar marmut, why not? Netizen tuh ada dua, ada haters, ada non-haters. Jadi kalau haters udah ada ya di komen ya? Kita sebarin sendiri ke Youtube Kalau di Youtube itu adalah anak baru yang baru memulai karir Lo gak perlu, lo punya duet Makanya gak laku Lark Eh mbak, kamu bilangin sampe lagi meeting di dalem ya Jay, Adi mau ketemu Sekarang Kalau gini kan kesannya kita gak mau diajak kerjasama Semuanya kita sendiri Lo jangan asal ngomong Utang bapak kamu itu belum selesai Dan yang satu ini mesti cepet Pak Tuna ngajak tampil live di acara ulang tahun TV Dia cuma minta Nur Ini kan yang lo tunggu-tunggu Saat gue udah gak berguna lagi buat lo Hadir dengan genre komedi dan sedikit sentuhan horror Agaklahan diambil dari nama podcast yang dijalankan oleh empat pemeran utamanya Yakni Benedion, Indra Jegel, Boris Bokir, dan Oki Rengga Kalau kamu penggemar podcast tersebut Pasti senang melihat kuartet agak lain resmi merilis film mereka sendiri Dalam film ini mereka berperan sebagai empat orang sahabat yang memiliki permasalahan ekonomi masing-masing Boris Benedion Jegel sebenarnya menjalankan sebuah usaha bersama Yakni menjadi penjaga sebuah rumah hantu di pasar malam Tapi usaha ini mulai sepi dan terancam bangkrut Datang dengan ide brilian Oki yang baru keluar dari penjara pun mengusulkan Untuk berenovasi rumah hantu mereka dan membuatnya menjadi lebih realistis Namun masalah datang ketika salah seorang pengunjung terkena serangan jantung dan tewas di dalam rumah hantu mereka Karena terdesak, keempatnya memutuskan untuk mengubur jasad sang pengunjung di rumah hantu tersebut Dan ketika polisi mulai menyelidiki Oki CS melakukan berbagai cara konyol untuk menutupi kejadian sebenarnya Seorang caleg DPRD dari Partai Bergerigi dinyatakan hilang seminggu lalu Kau kenapa? Kau gak bunuh orang kan? Beneran ini, ini web rumah hantunya Bener ini entar Aku ada usul, agak lain memang Ini pasti berhasil Kau ada informasi soal Pak Basuki? Saya gak tau itu Gak tau apa! Kalau malam ini gak seseram kemarin Nanti orang-orang gak percaya lagi sama video viral itu Oke, kita panggil aja bapak itu Pak Sibuk gak? Sopan kali kok manggil hantu Angin ya kan? Kayaknya gak mungkin angin lagi Angin apa yang bisa buka? Kursi lipat Mungkin aja Angin duduk ya kan?